Intro Baik Pemirsa kita kembali melanjutkan perbincangan pejabat ASN yang harus didisiplinkan sebagaimana instruksi dari Presiden Joko Widodo bersama Wakil Kepala Komisi Aparatur Sipil Negara Pak Tasdiki Nanto dan juga Pegiat Antikorupsi sekaligus Ketua Bidang Hukum dan HAM dari Partai Perindo Tama Langkut. Mas Tama tadi saya sempat terputus dan ingin saya tanyakan ke Mas Tama tadi ada yang menarik dari statement Pak Tasdiki itu adalah laporan ini selalu dilakukan LHKPN juga secara terbuka sebetulnya memang sudah ada begitu kan ya tapi memang dicermati jangan sampai laporan ini menjadi suatu hal yang rutinitas nah kalau yang menjadi pertanyaan saya kepada Mas Tama yang juga sudah memiliki pengalaman sebelumnya di ICW sebetulnya Mas dengan adanya laporan yang secara transparansi juga sudah terlihat begitu apakah memang sebegitu besarnya celah untuk adanya korupsi atau penggelapan dana dan lain sebagainya dilakukan oleh ASN kita atau seperti apa Mas Tama? Ya sebetulnya kalau LHKPN bisa diletakkan dari pencegahan maupun dari sisi monitoring jadi LHKPN itu kemudian diletakkan sebagai pencegahan kalau memang ada yang profile yang tidak benar, sesuai sama pendapatan dan lain-lain itu bisa dicegahan jangan sampai ada korupsi yang terjadi dan semakin besar untuk deteksi atau untuk upaya monitoring sebetulnya juga bisa dilihat bahwa kalau ada profile yang tidak benar, coba dicek nah memang problemnya adalah ada dua hal problem pertama itu banyak yang sudah lapor tapi memang sumber daya manusianya KPK sendiri kan juga sangat terbatas inspektorat masing-masing lembaga negara pun juga sangat terbatas padahal yang wajib lakukan itu puluhan ribu bagaimana kemudian memverifikasi itu setiap satu menjadi sangat sulit dan menjadi tantangan baru tentu harus punya skala prioritas mungkin yang angkanya sekian miliar harus sudah mulai ada verifikasi dan lain-lain jadi memang itu adalah catatan yang pertama catatan yang kedua adalah memang sudah ada perangkat yang mengharuskan untuk lapor ada aturan teknis itu di masing-masing lembaga negara tapi problem utamanya adalah hal ini belum diletakkan sebagai sebuah pidana artinya sanksinya itu tidak berat hanya ada pada lewat administrasi padahal kalau misalnya kita merujuk pada aturan misalnya UNCIC konvensi PBB melawan korupsi ya menunjukkan dunia yang namanya illicit enrichment atau kekayaan yang tidak wajar tidak sah itu bisa sudah menjadi remusan geli pidana di Australia contohnya misalnya tahun 2000 itu ada undang-undang sudah mengatur ya undang-undang perapasan aset properti pidana itu sudah diatur menjadi sebuah pasal jadi kalau ada yang hartanya tidak benar itu akan dicek kalau tidak bisa buktikan akan dirampas kalau ada bukti pidana yang akan lanjut terus ke pas pidana jadi memang sudah ketat sekali tujuannya apa selain melindungi negara itu juga melindungi ASNnya jangan sampai kemudian dalam melaksanakan tugas dia justru tidak fokus pada layanan malah punya potensi untuk memberikan keuangan negara nah ini menurut saya menjadi hal terdepan yang bisa dilakukan secara teks ini statement yang sangat bagus sekali dan saya rasa ini betul-betul applicable kalau misalnya betul-betul ada komitmen dan tanggung jawab yang betul-betul bisa dilakukan oleh negara ini apalagi tadi sempat yang menjadi catatan saya adalah verifikasi untuk angka tertentu dan kemudian pembuktian harta kekayaan jadi ASN yang dirasa tidak bisa membuktikan ini kekayaannya puluhan miliar atau lain sebagainya dari mana layak untuk disita oleh negara baik yang terakhir Pak Tasnik boleh silahkan tanggapannya atas apa yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Tamak iya saya rasa sekali lagi bahwa laporan harta kekayaan ini harus betul-betul dilaksanakan secara konsisten dan kemudian dinilai, dievaluasi secara sungguh-sungguh ya kalau memang terdapat jugaan-dugaan adanya laporan yang dinilai tidak sesuai dengan profil ASN-nya maka langkah-langkah seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Ramah itu bisa dilakukan dan dari sisi regulasi yang ada sudah cukup jelas sudah cukup bisa dijadikan jasar untuk mengambil langkah-langkah dalam rangkah untuk menggelikkan masalah tadi ketidakpatutan, ketidaksesuaian, dan ketidakobjektif laporan-laporan yang diterima jadi masalahnya adalah sekarang konsistensi, komitmen kemudian juga masalah konsistensi, komitmen, dan juga keberlanjutan serius, seberapa jauh kita tuh serius gak sih menghadapi masalah ini konsisten gak dengan aturan yang perundangan dan ini berkelanjutan gak masalah ini ditangani secara sungguh-sungguh kita tuh kadang-kadang suka rame-rame habis ini selesai tidak, tapi kita harus kita KSN, Komisi Aparatus Suki Negara dengan kewenangan, dengan tugas yang dimandatkan undang-undang memang memiliki dapat berkontribusi terutama dalam rangka menegakkan nilai dasar kode etik, kode perilaku bagi ASN kami juga mengontrol, mengawasi, memastikan bahwa nilai-nilai yang seharusnya menjadi landasan perilaku ASN ini juga kami awasi kami melakukan berbagai pemeriksaan penilaian terhadap laporan-laporan yang terkait dengan perilaku-perilaku ASN ini yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang seharusnya sesuai dengan peraturan undang-undangnya baik, kalau bisa saya simpulkan berarti tadi Pak Tasnik bisa berjalan dengan maksimal kalau ada konsistensi, komitmen, keberlanjutan dan satu lagi kalau saya bisa tambahkan ada keberanian untuk menerapkan ini dan yang terakhir singkat saja Mas Tama silahkan untuk closing statementnya satu lagi, kita harus bantu ke ASN jadi masyarakat juga jangan ragu-ragu buat lapor kalau ada orang ASN yang punya mobil mewah, pamer-pamer dan segala macam lapor ke KASN, lapor KPK jadi kita bantu mereka untuk menentukan ASN di Indonesia baik, adanya kerjasama dari KASN dan juga dari kita masyarakat sipil untuk memberikan laporan kalau kita nyatanya melihat ada sesuatu yang kurang bers atau kurang tepat di sudut pandang kita baik, terima kasih sekali Pak Tasnik Kinanto selaku Wakil Kepala Komisi Aparatur Sipil Negara dan juga Mas Tama Langkun Pegiat Antikorupsi sekaligus Ketua Bidang Hukum dan HAM dari Partai Perindo Selamat sore Pak Tasnik dan Mas Tama Pemirsa putusan pengadilan negeri Jakarta Timur yang memutus penundaan pemilu 2024 menjadi 2025 menuai kontroversi perbincangannya akan hadir bersama rekan saya Herjuno Siaputra, tetap bersama kami Sampai jumpa di video selanjutnya